Baik, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahar atas undangannya dan petisi yang saya sampaikan tadi, saya itu baru pulang dari Purwokerto setengah enam sampai di rumah. Karena keretanya kebetulan agak molor, biasanya itu tepat waktu, tapi kali ini molor ini tadi. Nah, sehingga saya juga tidak sempat membuat slide untuk presentasi, Pak. Jadi mohon maaf Bapak-Ibu sekalian, teman-teman semua. Jadi saya hanya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tadi Pak Munawar sudah menyampaikan panjang lebar regulasi kegurupesaran atau profesor. Jadi betul saya setuju, karena di undang-undang SISDIKNAS, undang-undang guru dan dosen, dan juga undang-undang pendidikan tinggi nomor 12 tahun 2012, jelas sekali disebutkan bahwa profesor itu adalah, atau guru besar, adalah jabatan funksional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Jadi istilah masih mengajar itu, sebenarnya kalau interpretasinya kalau sudah tidak mengajar, ya berarti lepas seharusnya jabatan atau sebutan guru besarnya. Pak Munawar mestinya begitu ya. Tapi yang terjadi selama ini, di makam UGM itu, di Nisanya itu masih tulis profesor terus itu, Pak. Gimana itu? Jadi, berarti sampai di bawah mati, Pak. Tidak hanya salah berhenti mengajar, tapi sampai di bawah mati. Nisanya itu tertulis secara mungkin itu ya, Anda memberikan penghargaan kepada beliau-beliau yang sudah berjasa sebagai profesor di perguruan tinggi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, yang sekarang mungkin kaitannya dengan apa yang kita bicarakan, yaitu teman sejauh kita ke Betik tadi, itu adalah istilah penyetaraan. Di dalam undang-undang manapun, regulasi manapun, itu tidak ada istilah penyetaraan guru besar. Kalau penyetaraan ijazah master, magister luar negeri, dokter, atau PhD, itu pulang ke Indonesia, itu mesti melalui penyetaraan. Pengakuan. Itu oleh Dekri memang. Tetapi saya tidak melihat regulasi. Ini Pak Sovan berangkali nanti bisa menjelaskan ya. Di peraturan mana ada istilah penyetaraan guru besar. Karena betul, yang cemberkan Pak Menawar tadi, di luar negeri itu jabatan profesor atau sebutan profesor itu diberikan oleh institusi perguruan tinggi masing-masing. Jadi hanya di Indonesia mungkin karena kita terlalu banyak perguruan tinggi, sehingga sebutan jabatan guru besar itu diberikan oleh Mentikbud atau Mentikbud Ristek. Tapi istilah penyetaraan itu saya tidak melihat regulasinya itu di mana. Kalau penyetaraan dokter, ya jelas ada. Lulisan luar negeri ini mesti harus disetarakan atau disesuaikan, diakui. Tapi kalau penyetaraan guru besar ini juga baru tahu kalau ada istilah itu. Atau kalau Dikbud pernah memberikan keputusan penyetaraan istilahnya. Nah ini barangkali perlu kita tinjau kembali. Kemudian untuk profesor, itu selain guru besar, kita tahu ada profesor riset. Jadi dulu mulainya dari LIPI, kemudian sekarang semua di dalam BRIN, itu jabatan tertinggi di BRIN itu adalah profesor. Tapi profesor bukan guru besar. Tapi kalau guru besar mesti profesor. Itu bedanya, kan? Kalau profesor itu belum tentu guru besar. Mereka menyebutnya profesor riset, tapi tetap profesor. Tapi kalau guru besar itu profesor, mesti profesor di perguruan tinggi. Mestinya penang dan tugasnya itu agak berbeda. Kalau di profesor riset, tentu hanya riset. Tapi kalau di perguruan tinggi, Pak Munawar tadi, tidak ada tugas penelitian. Ada, Pak. Di deskripsi dari peraturan menpan, itu jelas sekali. Tugas guru besar itu ada pendidikan, ada penelitian, dan pengambilan itu semua ada, Pak. Kalau tidak salah, Permenpan No. 17-2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya. Itu jelas sekali, Bapak guru besar memang harus mempunyai penelitian. Bahkan sekarang itu oleh Pak Sovan dikejar-kejar. Kalau tidak, nanti tunjangan profesinya, tunjangan kehormatannya dicabut itu. Selain membimbing dokter, tapi juga harus publikasi sendiri, menulis buku, itu ada semua. Bapak-Ibu sekalian, jadi kaitannya dengan kualitas pendidikan, seorang profesor itu memang diberi tugas di perguruan tinggi, selain mengajar, kita harus membimbing tesis atau disertasi. Kalau kami yang di UGM, itu sesuai dengan regulasi yang ada, seorang guru besar itu membimbing maksimal 10 karya akhir. Apakah tesis atau disertasi. Sehingga sebenarnya seorang guru besar itu load-nya dibatasi juga. Tidak bebas, saya membimbing 100 itu tidak ada. Mungkin Bapak-Ibu pernah ingat ya, pada waktu itu Pak Rektor, mohon maaf ya, Universitas Negeri Jakarta, dibuatkan waktu itu membimbing disertasi itu 100. Akhirnya kan terus diberi sanksi pada waktu itu. Mungkin beberapa tahun yang lalu ya. Membimbing tidak mungkin 100. Mahasiswa S3, seorang guru besar itu tidak mungkin. Sehingga kita di UGM ada regulasi, jadi tidak boleh membimbingkannya lebih dari 10. Karena kita masih harus mungkin membimbing skripsi, membimbing tesis, dan sebagainya. Jadi itu untuk menjaga kualitas akademiknya. Kemudian yang punya kewenangan kebebasan akademik itu juga hanya guru besar. Jadi, omongan-omongan guru besar itu lebih bebas dibandingkan dengan jabatan yang ada di bawah. Kemudian, apalagi ya, ini saya itu suruh bicara apa juga enggak. Enggak begitu paham ini, Pak Bar. Maaf, Prof. Dianto. Jadi kan, kalau kita lihat tadi, ada standar tata kelola profesor. Dan dalam standar kelola profesor itu tercapailah tujuan daripada adanya profesoriat itu. Nah, sebetulnya kita juga mengait, mengaitkan. Karena Prof. Dianto juga di KKI ya, Prof. Di KKI. Bagaimana nih garisnya, Prof? Bagaimana benang merahnya nih, Prof? Sementara kan KKI itu punya tugas dan fungsi dalam hal menjamin, assur adanya layanan kedokteran atau kesehatan. Mungkin ke sana yang lebih. Iya. Ya, betul. Terima kasih, Pak Bar. Ini belum sampai ke sana memang. Tapi kaitan ke guru besaran, ke profesoran dengan KKI itu tidak ada. Tidak ada Undang-Undang nomor 29, itu tidak ada, kaitannya tidak ada sama sekali sebabkan anggota KKI harus profesor itu tidak ada, Pak. Tapi yang ada adalah keanggotaan KKI terdiri wakil-wakil dari profesi, wakil-wakil dari kolegium, wakil dari IP, asosiasi pendidikan tinggi gigi, dan sebagainya, ABDOG, dan seterusnya. Jadi kaitannya dengan ke guru besaran itu tidak ada. Kebetulan, yang dari IP, itu sudah guru besar, karena IP itu dipimpin oleh salah satu dekan anggota IP, atau ABDOG juga demikian. sehingga kebetulan saja keanggotaan KKI itu ada yang guru besar, tapi itu tidak ada keharusan. KKI mestinya adalah mereka yang paham betul dengan profesi, kedokteran atau kedokteran gigi. Jadi misalnya, bagaimana regulasi profesi kedokteran di dunia, dia harus apal. karena KKI sekarang menjadi anggota IAMRA, International Medical Regulation Authority. Jadi tidak perlu profesor. Kecuali, sekarang ini berubah dengan undang-undang kesehatan UBL ini, anggota konsil kedokteran adalah kolegium-kolegium. Kolegiumnya sendiri juga belum jelas tadi disampaikan Pak Munawar, disitu bukan profesor atau ahli dalam bidangnya. Nah ini sebenarnya juga ada kaitannya atau tidak. Karena kolegium sebenarnya memang lebih ke arah training atau pendidikan spesialisnya. Itu masih agak logis. Bisa patah oleh seorang guru besar atau anggotanya guru besar. Tetapi KKI yang kemarin, yang undang-undang nomor 29 tahun 2004 itu, itu tidak ada sama sekali kaitannya dengan guru besar, Pak. Tapi mereka harusnya paham bagaimana profesi ini dilatur. Dan itu keanggotanya dulu adalah wakil dari organisasi profesi, IDI, BDGI, IP, kolegium, dan sebagainya, dan juga masyarakat umum. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan profesor, dengan guru besar. kemudian tentang profesor emeritus. Regulasinya ada di peraturan Menteri Pendidikan, kalau tidak salah, tahun berapa ya? Waktu-waktu itu 2015, 2015 kalau dia salahnya. Oh, 2005. 2005, kemudian juga diatur lagi di dalam permenikbud berikutnya, nomor 20 tahun 2022. kemudian itu yang profesor emeritus. Ada. Kemudian yang ajang profesor, ini belum pernah ada, tetapi itu masing-masing perguruan tinggi bisa, terutama yang terakreditasi A, itu boleh mengangkat ajang profesor. Yang seperti disampaikan Pak Maunawar tadi, ajang profesor adalah profesor yang mungkin dianggap sementara atau bisa juga suatu saat mengajar di perguruan tinggi lalu diberi gelar ajang profesor atau sebutan ajang profesor. Kemudian endo atau honorary profesor beberapa perguruan tinggi sudah memberikan ini juga mungkin saya agak membingungkan apakah perguruan tinggi baru kok sudah pada memberikan profesor kehormatan itu apa betul apa tidak? mestinya sesuai dengan undang-undang yang ada pelar profesor kehormatan yang boleh diberikan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi A yang punya program dokter di dalamnya jadi tidak sembarangan semua perguruan tinggi boleh memberikan profesor kehormatan tapi ya ini tidak tahu ini tugas Pak Dijendikti atau Pak Sofan ini mungkin bisa menjelaskan nanti. Nah tentang publikasi jurnal internasional itu selama yang bersangkutan sudah diangkat profesor itu ada kewajiban jadi setiap tahun minimal juga masih harus publikasi dan menulis buku jadi tidak terus setelah diangkat profesor saya hanya saja sudah selesai tugas saya itu tidak tapi harus ada publikasi lagi kemudian apalagi jadi oleh karena itu seseorang yang diangkat menjadi guru besar atau profesor itu punya tanggung jauh yang besar kalau di perguruan tinggi ya tadi pendidikan harus mendidik 1 S2 S3 membing tesis atau karya akhir tesis disertasi kemudian melakukan penelitian sendiri menulis buku dan yang lebih penting lagi harus punya integritas harus punya integritas karena akan menjadi role model bagi anak didiknya bagi mahasiswa-mahasiswanya dan teman sejawat yang berada di lingkungannya tentunya dari asli nahli lektor ataupun lektor kepala jadi betul menjadi guru besar mestinya sangat selektif sekali lagi ini nanti nanti berangkali Pak Sokban menjel-jel-jel kok masih ada istilah penyetaraan guru besar kalau penyetaraan ijasa Mas Gister atau dokter dari luar kiri itu memang sudah lama ya tetapi penyetaraan jabatan guru besar ini kan baru tahu kalau ada kepada Pak TNI mungkin itu saja Pak Bahar mohon maaf saya kan tidak sempat waktunya jadi tidak sempat membuat tayangan atau presentasi ini di Purwokerto saya harus berbicara dua sesi tadi yang juga cukup penting tentang leprosi terima kasih Pak selamat menikmati